Assalamualaikum Wr Wb Atau bagian mana saja yang akan dibayar Masing-masing dari kita Atau memang dari awal Komitmennya akan dibayar salah satu pihak Kalau salah satu pihak Saya sarankan sebaiknya Pihak laki-laki saja yang akan Gugni Baiklah Untuk visa sosial budaya Biaya-biaya yang diperlukan adalah Telek visa Rp. 200.000 Matrai Rp. 126.000 Biaya WNA Ambil visa di kedubes luar negeri Yang ditunjuk Rp. 50.000 Biaya untuk Penerjemah tersumpah Dokumen WNA ke bahasa Indonesia Saya ada 7 dokumen Milik WNA Seperti dokumen-dokumen yang sudah disebutkan Dari summary Proses A sampai Z WNA Itu ada 7 dokumen Kalikan Rp. 200.000 Terjemah dari Bahasa Arab ke bahasa Indonesia Rp. 1.400.000 Penerjemahnya ke dalam bahasa Inggris Itu Rp. 350.000 Karena ada 5 halaman Dan biaya perhalamannya Rp. 70.000 Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris Tersumpah ya teman-teman Dan biaya di KUA Biaya nikahnya Rp. 600.000 Seperti yang disebutkan tadi Meskipun menikah di dalam KUA Berdatarkan undang-undang yang terbaru Tahun 2019 Wajib membayar Rp. 600.000 Kekas negara Yes Rp. 600.000 Foto kopi dokumen Dokumen persyaratan menikah di KUA Sebesar Rp. 5.000 Kemudian biaya foto Rp. 30.000 Nah untuk Kitas Biayanya Karena kita prosesnya di Indonesia Tidak ada biaya tiket pesawat ke luar negeri lagi ya Biaya Kitas itu Sebesar Rp. 1.500.000 Untuk satu tahun Kemudian ada Biaya Multiple Re-entry Permission Kalau suami kita nanti mau keluar negeri Dan kembali lagi ke Indonesia Supaya visanya tidak haus Dan tidak proses dari awal lagi Itu sebesar Rp. 1.000.000 Kitas ini Dan berlaku Untuk satu tahun ya Totalnya Rp. 2.500.000 Kemudian Matrai Satu buah Rp. 6.000 Kopi dokumen persyaratan Semuanya untuk urus Kitas Sebesar Rp. 5.000 Kemudian Dokumen tadi Dari pihak imigrasi Kita juga akan diberikan Dua Dua amplop begitu Untuk kita teruskan ke Kanwil Imigrasi dan Dirjen Imigrasi Karena saya Posisinya di Pemekasan Di Madura Jadi Kirimnya ke Surabaya Lalu ke Jakarta ya Biaya ekspedisi pos Sebesar Rp. 42.000 Nah Dari biaya visa Sosial budaya Terjemahan Tersumpah Keseluruhannya Kemudian CNI Notaris KUA Dan Kitas Itu Sebesar 90 US dollar Ditambah 5.895.000 Kalau 1 US dollar Dikurskan ke rupiah 14.000 Berarti Totalnya Semuanya ya Jadi 7.155.000 Rupiah Ini untuk Dokumennya saja Mahal? Insya Allah Tidak ya Karena ini Jangka panjang Kita menikahkan Tujuannya Jangka panjang Insya Allah Sekali saja Dan keluar biaya Segini saja Bisa didiskusikan ya Teman-teman Siapa yang menanggung Dibagi dua Atau bagaimana Nah Untuk biaya yang lain-lain Kalau yang tadi kan Biayanya Standar dokumen Kalau Biaya yang lain-lain Ini bergantung Domisili teman-teman Karena Nanti akan Mempengaruhi Perhitungan Untuk Biaya transportasi Akomodasi Konsumsi Untuk Mengurus CNI Kalau Teman-teman Yang domisilinya Di daerah Jakarta Otomatis Biayanya tidak akan Sebesar kami Yang ada di daerah Saya berangkat Dari Pamukkasan Jadi Biayanya sebagai berikut Transportasi Dari Pamukkasan Ke Surabaya Naik travel Itu Rp150.000 Kalaupun Mau setir mobil Sendiri Mungkin Biaya bensinnya Sekitar itulah Kemudian Flight Dari Surabaya Jakarta Waktu itu Biaya saya Sekitar Rp800.000 Saya pilih Flight Sebenarnya Bisa Dari Surabaya Dari Pamukkasan Sendiri Kita bisa Naik Kendaraan Kribadi Kalau Nggak Capek Ke Jakarta Nyepir Sekitar 16 jam 20 jam Atau Bisa Naik bus Atau Bisa Dari Jakarta Naik Apa ya Train Kereta api Aduh Naik kereta api Biayanya Biayanya Kalau kereta api Setikkar Rp400.000 Rp500.000 Waktu itu Jadi saya Pilih Flight Saja Rp800.000 Hotel Dua hari Kita hitung Ini biaya Dengan pasangan Kita ya Tapi Tidak Tidur Berdua Jadi Maksudnya Biaya transport Dan yang lain-lain Ini dihitung Untuk dua orang Hotel Dua hari Untuk dua kamar Rp1.400.000 Karena harga Perharinya Rp350.000 Kemudian Makan Untuk dua hari Karena kita Ngurus CNI-nya itu Satu hari kerja Jadi kita Store dokumen Hari pertama Ambilnya Sebenarnya bisa Di hari pertama Kalau cepat Kalau tidak cepat Bisa diambil Kalau antri Bisa diambil Di hari berikutnya Hari kedua Jadi kita Kalkulasi Hari kedua Saya Hari kedua Itu Biaya makannya Dua hari Kali Rp300.000 Rp300.000 Satu hari Buat makan berdua Makan tiga tali sehari Rp100.000 Di Jakarta Lumayan murah Sudah ya Rp600.000 Kemudian Transport Dari hotel Ke kedua Mesir Itu Selama dua hari Transport TP Rp30.000 Jadi Dua hari Habis Rp60.000 Sebenarnya Bisa jalan kaki Dan saya Pilih jalan kaki Karena jaraknya Jumlah dekat Rp10.000 sampai 15 menit Saja dari hotel Transport hotel Ke bandara Untuk perjalanan pulang Itu Rp250.000 Kemudian Tiket Dua orang Itu Dari Jakarta Ke Surabaya Waktu itu Harga per orangnya Tiket flight Rp1.350.000 Jadi Totalnya Rp2.700.000 Kemudian Transport Atau mobil Dari Surabaya Ke Pamekasan Untuk dua orang Kalau naik travel Satu orangnya Rp150.000 Jadi Rp300.000 Nah Total Biaya transport Akomodasi Dan yang lain-lain Selama di Jakarta Dan pulang bersama Ke Pamekasan Untuk menikah Itu Sebesar Rp6.260.000 Nah Kalau ditambahkan Dengan biaya Calon suami saya Biaya tiket Calon suami saya Dari Cairo Ke Jakarta Tiketnya Waktu itu Sebesar Rp10.000.000 Tapi Setelah Diripan Kita bisa Rifannya Rp50.000 Ya kan Tiketnya Tadi PP Nah Kita Karena Liatnya menikah Dan tinggal Disini Jadi tiket Untuk pulangnya Ke Mesir Bisa diripan Rifan Jadi biayanya Hanya habis Sekitar 50% Waktu itu Harganya Sekitar Rp10.000.000 Rp50.000.000 Berarti Rp5.000.000 Seluruh biaya Apabila kita Total Dari dokumen Rp7.155.000 Ditambah Akomodasi Selama di Indonesia Untuk mengurus PNI Di Jakarta Itu Rp6.260.000 Kemudian Tiket dari Cairo ke Jakarta Rp5.000.000 Totalnya Hanya Rp18.450.000 Rp15.000.000 Diurus sendiri Tanpa bantuan Agensi Tanpa calon Mandiri Semuanya Disiapkan Dari awal Biayanya Hanya sebetul Kurang dari Rp20.000.000 Biaya ini Tidak termasuk Biaya Wallima Atau Parti Atau Segala macam Bentuk Kesakuran Yang teman-teman Adakan Dan ini Juga Tidak termasuk Biaya-biaya Tambahan Kalau Misalkan Teman-teman Ada Belanja Sesuatu Untuk oleh-oleh Dan yang lain-lain Ini hanya Biaya standar Saja yang kita hitung Otomatis Juga Setiap daerah Harga Tiket Dan yang lain-lain Tentu Berbeda Harga Prinok Tadi Bergantung Notarisnya Juga Berbeda-beda Jadi Ini Adalah Kisaran Biaya Yang Saya Dan Suami Saya Alamin Yang Kita Bayar Kurang Lebihnya Seperti Ini Jadi Saya Rasa Tidak Begitu Berbeda Dan Tidak Runyam Selama Kita Ada Di Jalur Yang Benar Dan Mau Mengurus Mau Belajar Mau Tanya Salah Saya Harap Video Yang Saya Buat Kali Ini Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Sebanyak-banyaknya Untuk semua Tunggu kita Semoga Memberikan Manfaat Lebih Dan Lebih Baik Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Wabarakatuh